Sampai jumpa di video selanjutnya Aduh yaudah ya yuk kita lihat liputan Sobat Hijabers aku Alisa Mediana dan juru kamera Vicky Muhammad berikut ini Hamparan bunga Kelosia, Lavender, Begonia jadi bagian dari Alamanda Flowers Garden Yap ini merupakan kebun bunga baru yang lagi hits di Yogyakarta Selain ketiga jenis tadi masih ada 22 jenis lainnya yang gak kalah cantik Di tanah seluas 2,5 hektare ini ada kurang lebih 25 jenis bunga Mau pilih foto di spot yang mana nih semuanya cantik Kebun bunga ini menawarkan konsep agrowisata bagi para pengunjung Selain bunga, sejumlah replika balon udara warna-warni, kerangka besi bola raksasa Mampu menarik hati para pengunjung yang sedang melintasi jalan tempel turi Wonokerto Sleman setiap harinya Gak cuma memanjakan mata, disini para pengunjung juga bisa dengan santainya beristirahat atau duduk cantik di tengah kebun Nah ini nih bagian yang serunya karena di tengah-tengah kebun disediakan taman untuk pengunjung yang mau santai-santai setelah puas berkeliling Kebun bunga yang baru dibuka 15 Desember 2018 ini memiliki keistimewaan sendiri Karena setiap 3 bulan akan ada pergantian tema sesuai dengan musim yang ada Tujuannya untuk memberikan pilihan destinasi baru Di samping itu juga keberadaan bunga ini menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Tujuannya untuk berwisata yang kedua kita meningkatkan kesejahteraan Baik kita sebagai pengelola juga masyarakat di sekitar sini Karena dunia wisata tidak bisa bergerak sendiri ya Jadi pasti ada usaha-usaha ikutan berikutnya Meski baru rampung 35 persen, tempat ini selalu ramai oleh pengunjung setiap harinya Adanya inovasi baru setiap berkala ditujukan agar para wisatawan tidak merasa bosan dengan bunga yang ada Biasanya sih karena tempat baru ya Terus ini baru tadi lewat dari Magelang Terus lihat kok bagus jadi makanya kesini Aku mau main sama anak-anak Sesuai ekspetasi ya soalnya kan saya pengen lihat bunga-bunganya juga Ada cocok buat mainan sama ponakan saya disini Untuk menikmati suasana di tengah kebun seperti ini Good People cukup membayar Rp10.000 untuk anak-anak serta Rp15.000 untuk orang dewasa Dan kebun ini buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 5 sore Alisa Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!